Tewasnya seorang pegawai dinas berhubungan atau dishub Makassar, Najamuddin Sewang, pada minggu 3 April 2022 berhasil diungkap. Ia ternyata dibunuh oleh komplotan penjahat yang diotaki oleh Kepala Satuan Polisi Pomong Praja atau Kasatpol PP Makassar M. Iqbal Asnan. Motif pembunuhan itu diduga dilakukan karena cinta segitiga. Kasus ini berawal saat jasad korban Najamuddin Sewang yang masih berseragam dinas berhubungan sudah tergeletak di jalan. Awalnya korban diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun setelah jasadnya hendak dikavani, keluarga menemukan adanya lubang di tubuh almarhum diduga karena ditembak. Pihak keluarga sepakat untuk dilakukan otopsi terhadap jasad Najamuddin. Setelah dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara, terungkap bahwa Najamuddin Sewang tewas ditembak. Penembakan tersebut ternyata diotaki oleh Kasatpol PP Makassar M. Iqbal Asnan. Iqbal ditangkap polisi di rumahnya Tamalate Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 16 April sore dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menangkap tiga pelaku lainnya yaitu S, AKM, dan A yang menjadi eksekutor. Kabupaten Stabos Makassar, Kombespol Budi Haryanto mengatakan latar belakang dari pembunuhan tersebut adalah cinta segitiga. Antara pelaku dan korban disebut menyukai seorang wanita yang bekerja di dinas perhubungan. Tak hanya cinta segitiga, Budi juga mengatakan ada motif pribadi yang membuat Iqbal nekat menghabisi nyawa Najamuddin. Atas dasar itu, ia pun memastikan kasus penembakan itu bukanlah aksi teror. Sebelum peristiwa penembakan, Iqbal Asnan ternyata sempat melontarkan ucapan bernada ancaman. Kata ancaman tersebut diterima Juni Sewang, kakak almarhum pada 2019 silam. Juri menyebut ancaman tersebut dilontarkan bermula saat Najamuddin dekat dengan perempuan berinsial R yang juga merupakan pegawai di SHUB. Atas kasus tersebut, keempat pelaku dicerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi. Sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.